Intro Halo Sobat Science Minute TV at TV Unpad Kembali lagi bersama saya, disini Maria Mingsi Selaku mahasiswa jurnalistik Angkatan 2019 Disini saya akan menjelaskan sedikit mengenai ekowisata dan juga Taman Nasional Komodo Nah, kita akan berbincang-bincang lebih jelas mengenai ekowisata dan Taman Nasional Komodo Tentunya tidak hanya dari satu sisi saja, dari sisi konservasi Tetapi kita juga akan berbicara dari sisi ekowisata, ekonomi, konservasi dan juga kesejahteraan masyarakat Menurut World Conservation Union atau yang dikenal dengan WCU Ekowisata merupakan sebuah usaha perjalanan wisata yang tidak hanya menguntungkan salah satu pihak dari sisi ekowisata saja Tetapi juga dari ekowisata juga kita akan belajar dan lebih mendalam lagi membahas tentang konservasi Atau sebuah upaya untuk melindungi ekosistem dari kepunahan Nah, kita akan berbicara mengenai ekowisata dan juga konservasi yang ada di Taman Nasional Komodo Taman Nasional Komodo adalah salah satu taman nasional di Indonesia yang terletak di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur Taman Nasional Komodo ini tidak hanya didiami oleh komodo saja, tetapi juga didiami oleh berbagai spesies hewan lainnya Salah satunya adalah komodo yang menjadi topik utama dalam pembicaraan kita hari ini Komodo atau yang kita kenal dengan nama latin Varanus Komodiensis merupakan satu-satunya kadal terbesar yang ada di dunia Dan letaknya ada di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur Karena keragaman hayat yang ada di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur tidak hanya komodo saja Tetapi ada berbagai spesies lainnya yang akan menunjang pariwisata dan juga ekowisata yang ada di sana Namun yang menjadi point center atau yang menjadi topik utama dari pariwisata adalah komodonya sendiri Nah teman-teman, kita akan berbicara lebih lanjut mengenai ekowisata, ekonomi, konservasi dan juga wisata atau kesejahteraan masyarakat yang ada di sana Maka dari itu kita perlu mempertimbangkan dan melihat dari beberapa aspek Yang pertama mungkin kita akan melihat dari aspek konservasi Kawasan konservasi secara langsung berhubungan erat dengan masyarakat dan juga berkaitan erat dengan keutuhan alamnya Jadi masyarakat dan juga keutuhan alamnya harus seimbang Dimana kebutuhan masyarakat di sini akan terpenuhi dengan adanya kawasan konservasi ini Dan juga kawasan konservasi ini membawa keberuntungan bagi hewan atau spesies yang ada di sana Yang kedua ada kawasan konservasi yang berdimensi hukum untuk diperkuat dengan struktur kelembagaan dan pengelolaan ekosistem yang menyelenggarakan Artinya pemerintah dan masyarakat harus sama-sama bekerjasama untuk mengelola kawasan konservasi ini Perlu adanya struktur kelembagaan yang kuat Yang ketiga kita akan melihat dari pengelolaan lingkungan, keamanan, dan juga kenyamanan Kawasan konservasi sebaiknya memiliki standar lingkungan, keamanan, dan juga kenyamanan yang kuat Untuk mencapai standar prosedur yang baku Yang keempat kawasan konservasi yang memberikan peluang untuk kerjasama internasional Partisipasi operator sektor wisata dalam sektor pengelolaan dan dukungan pembangunan dalam taman nasional Selanjutnya kita akan berbicara mengenai tujuh prinsip ekowisata Jika kita berbicara mengenai ekowisata maka kita tidak hanya membahas tentang konservasi seperti yang saya tetapkan di awal tadi Kita akan membahas mengenai ekowisata dan juga apa saja prinsip-prinsip dari ekowisata Yang pertama prinsip ekowisata ada pendidikan konservasi lingkungan Pendidikan konservasi lingkungan ini harus dilakukan oleh pemerintah atau balai terkait Yang memegang amanah untuk mengelola taman nasional Yang kedua ada pendapatan untuk kawasan Pendapatan langsung harus diterima oleh pengelola kawasan untuk melestarikan lingkungan yang ada Hal ini dilakukan guna mengatur semua pendapatan yang didapatkan Agar dapat digunakan secara baik di sektor ekowisata Yang ketiga ada partisipasi masyarakat Partisipasi masyarakat ini dibutuhkan secara langsung Untuk diperlukan karena dalam melakukan sebuah pengawasan terhadap sebuah perjalanan wisata Masyarakat sebagai objek yang secara aktif melakukan pengawasan pariwisata Harus turut bekerjasama dengan pemerintah untuk melakukan sistem pengawasan yang baik Demi mendapatkan sebuah ekowisata yang baik Yang keempat ada keuntungan bagi masyarakat Keuntungan bagi masyarakat ini berkaitan arat dengan ekonomi masyarakat Sektor perekonomi dan masyarakat harus tumbuh ketika ada sebuah kawasan ekowisata yang ada di suatu daerah Artinya kawasan ekowisata ini tidak hanya untuk melindungi lewan ataupun satwa yang ada di dalam sana Tetapi juga harus menumbuhkan kesejahteraan sosial yang baik untuk masyarakat di sekitar Yang kelima menjaga keharmonisan dengan alam Tentu saja ini menjadi objek dan topik utama bahwa semua yang ada di sana Baik masyarakat maupun pemerintah harus menjaga keharmonisan dengan alam Yang keenam daya dukung lingkungan Daya dukung lingkungan ini akan sangat diperlukan untuk mendukung adanya komodo di kawasan Taman Nasional Komodo Dan yang terakhir ada peluang penghasilan besar Tentunya peluang penghasilan ini berkaitan dengan sektor perekonomian masyarakat yang terus bertumbuh Nah teman-teman jika tadi kita telah berbicara tentang ekowisata dan juga ciri, tujuh ciri utama dari ekowisata Maka kita akan membahas lebih lanjut mengenai konservasi Menurut World Research Institute konservasi adalah kawasan yang dilindungi baik wilayah darat maupun juga wilayah laut Yang dinyatakan secara legal untuk melindungi keragaman hayati dan budaya secara baik Cara yang dapat dilakukan guna menentukan kawasan dilindungi ada apa saja sih teman-teman? Nah yang pertama itu ada pendapatan kebijakan pemerintah Kebijakan pemerintah ini berkaitan dengan aturan yang mengatur wilayah dan juga aspek-aspek konservasi Biasanya kebijakan ini ditetapkan pada tingkat regional atau tingkat lokal yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat Yang kedua itu ada kepemilikan lahan konservasi Kepemilikan lahan konservasi ini berkaitan dengan hak milik lahan Apakah lahan konservasi ini dimiliki oleh badan atau lahan konservasi ini dimiliki oleh konservasi yang secara individu Dan yang ketiga kita akan lihat dari segi konservasi dan dukungan terhadap budaya dan juga adat Nilai utama dari konservasi selain untuk mendukung kelasan hayati adalah dukungan terhadap kebudayaan Dan yang terakhir mendirikan stasiun konservasi dengan pihak lain Pendirian stasiun konservasi ini ditujukan untuk berjalannya langkah konservasi yang ditempuh Tidak hanya di daerah konservasi yang dituju tetapi juga di daerah konservasi yang lainnya Dimana konservasi ini akan dilakukan secara berkesinambungan dengan analisa dan pantauan dari badan terkaya Ya teman-teman jadi tadi kita telah berbicara tentang konservasi Kita pasti akan bertanya-tanya mengenai konservasi Apa saja sih ciri utama dari konservasi? Nah ciri utama dari suatu kawasan yang dapat dijadikan sebagai kawasan konservasi adalah yang pertama kekhasan Nah kekhasan menjadi ciri utama didirikan kawasan konservasi Jika banyak satwa langka dan endemik maka prioritas utama akan ditujukan untuk menjadikan kawasan ini adalah sebuah kawasan konservasi Yang kedua ada keterancaman Adanya keterancaman terhadap suatu spesies satwa membuat spesies tersebut harus dilindungi demi kelestarian kanekaragaman hayati Inilah ciri utama dari mendirikan kawasan konservasi Yang ketiga ada kegunaan Konservasi harus dilakukan terhadap spesies yang memiliki kebermanfaatan bagi manusia Tetapi tidak menutup kemungkinan konservasi akan dilakukan untuk spesies yang kebermanfaatannya kecil bagi manusia Nah teman-teman Science Minute itu dia pembahasan dari saya mengenai ekowisata di Taman Nasional Komodo Pentingnya menjaga kelestarian alam tidak hanya menjadi tanggung jawab dari satu atau dua pihak saja Tetapi menjadi tanggung jawab dari kita semua agar spesies yang dijaga dapat hidup dan juga terlindungi untuk generasi yang akan datang Kalau bukan kita yang menjaga siapa lagi dan kalau bukan sekarang kita mulai untuk menjaganya kapan lagi Sekian dari saya, jangan lupa terus saksikan Science Minute di Divya Unpa TV Saya Maria Ningsih, pamit undar diri dan terima kasih Terima kasih Terima kasih